Halo selamat datang di otorider, kali ini kita akan main-main lagi dengan Honda CB150X dan agak jauh karena kita mau sedikit touring dan seneng banget ya karena Honda jadi pionir di kelas 150cc, adventure touring dan sebelum kita touring kita mau lihat dulu motornya karena sekarang dia sudah tersedia di Jakarta, Honda Wahana mengumumkan hari ini tanggal 18 Desember 2021 dia sudah resmi hadir di Jakarta dan siap dijual, siap dipinang oleh Anda ada dua varian ya, yang ini yang varian standar itu sekitar 33.100.000 dan bedanya yang special edition sekitar 500.000 kita akan sedikit pedah barang motor ini dan sebelum touring kita lihat dulu seperti apa, nanti kita touring bagaimana rasanya selamat datang di otorider dan selamat menonton Ya kita kembali ketemu sama Honda CB150X ini, kalau kemarin ya di Gias saya bikin videonya baru bisa megang-megang dikit doang, belum boleh naik sekarang udah boleh pegang-pegang banyak dan boleh naik sayangnya kemarin yang apa, first ride Tio ya, jadi saya cuma bisa nonton doang dari kantor, karena memang ada pebatasan ya waktu kemarin tapi kita lihat lagi nih, CB150X, seperti apa bentuknya dia pionir ya di 150cc, dan di depan ini kelihatan gede banget, karena tankinya jadi lebih besar nih di bagian depan ini terus di depan ada ciri khas motor adventure, ada duck fender di depan, terus dia punya windscreen jadi windscreen sudah jadi peranti standar, dan buat yang varian standar ini windscreennya bening, tapi kalau yang varian special edition, windscreennya smoke sedikit beda kalau yang special edition juga dari warna ya, itu peleknya gunmetal, terus dia mesinnya juga warnanya berbeda, terus ada disini logonya ini dia embossed, keren terus stangnya tapered handlebarnya juga, dia warnanya gunmetal sama dengan pelek, terus dia ciri khas itu tadi tuh, ciri khas adventurenya itu ada disini nih tapered handlebarnya ini, dia lebih tinggi racernya dibanding saudaranya yang naked CB150R, selain racernya lebih tinggi, dia juga punya suspensi yang lebih panjang travelnya, jadi itu ciri khas mau gay banget di depan ya, kelihatan shock breakernya keker, kuning, karena dia upside down dan dia travelnya lebih panjang daripada CB150R yang naked, begitu juga shock breaker belakang lebih panjang jadi dia naik lebih tinggi, ground clearance-nya itu bedanya sekitar 2 cm makanya standarnya juga dipanjangin, sekitar 2 cm juga, baik yang standar samping maupun standar tengah sementara itu ciri khas motor touring lainnya adalah, kita lihat disini ya dia semuanya sudah aluminium, footpacknya, lalu remnya sudah pakai rem wavy disc brake nah, kita kemarin kan belum sempat naik, kita coba naikin minggu ini adalah varian standar dan harganya Rp 33.100.000, Anda bisa lihat bawah ini, itu on route Jakarta ya kalau yang special edition itu bedanya sekitar Rp 500.000, jadi Rp 33.600.000 ada di bawah ini itu harga launching per 18 Desember 2021 ini oleh main dealer Honda di Jakarta, Honda Wahana sementara kita akan lihat lagi sedikit aksesori resmi dari Honda CB150X ini apa saja, karena menarik motor touring ini Honda menyiapkan beberapa aksesori seperti rear carrier itu harganya sekitar Rp 900.000, terus ada beberapa aksesori lain ya, seperti fuel lead pad ini ada stickernya, terus ada engine cover, ada handguard juga di depan, itu juga aksesori original Honda sementara ada juga beberapa aparel yang bisa kita dapat, itu juga aksesori original Honda seperti helm, jaket, sarung tangan, dan box, nah menarik kan, nah sekarang kita mau tanya dulu ke salah satu teman-teman dari Honda Wahana, gimana ya, oke sekarang kita tanya, beneran nih sama, ah ada Mas Benny Mas Benny, apa kabar Pak? Luar baik siapa? Mas, pastinya harga CB150X ini di Jakarta berapa? Kalau yang tipe CB150 yang special edition, harga hotelnya Rp 33.612.000, kalau yang tipe standar Rp 33.122.000 Wah, berarti bener yang tadi saya bilang ya, cuman ada belakangnya aja, beda dikit, ya kan? Mas, kalau pesan sekarang, kira-kira bisa sampai rumah kapan? Kalau Bapak mau pesan sekarang, itu lebih cepat lagi untuk barang bisa sampai di rumah gitu Wah, berarti cepatnya ya, kayaknya ready nih barangnya nih, yaudah Mas, kita mau jalan-jalan dulu Oke Pak, nanti kita ketemu lagi Oke Pak, salam satu hati Pak Terima kasih ya Mas Benny ya Bro, sekarang kita touring, let's go Eh, tunggu-tunggu, ada yang lagi keseng-kesem nih kayaknya Merenung aja bro Nih, Mas Yogo nih, dari HSFCI Honda Street Fire Club Indonesia, Kapter Jakarta Dari tadi ngeliatin aja bro Nah, kita kan dari komunitas Honda Street Fire Club Indonesia, jadi kita varian pertama Nah, melihat ini untuk tampilan, oke Ganteng gak? Wah, mantap, mantul, mantul banget, mantul Lalu gitu, penasarannya apa ya sekarang? Nah, penasarannya untuk performanya Paling jauh CB diajak kemana bro? Ke Bengkulu dan Bali Asik, Bengkulu dan Bali, jauh-jauh touringnya nih Om Yogo Om, sorry nih Om, gue bakal nyobain touring dulu Oke Nanti kita ngobrol lagi ya Oke, oke, mantap, mantap Baru nih, kita berangkat touring nih Sampai ketemu ya Om Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Honda CB150X ini Anda bisa klik wahanahonda.com Terutama untuk Anda yang berada di Jakarta dan Tangerang Bisa cek harga terkini Atau booking test ride Dan juga bisa langsung melakukan pemasanan Atau bisa juga melihat skema cicilan buat yang berencana mengambil kredit Pantap juga Instagram mereka di At Wahana Honda Halo Mas, sudah dalam keadaan terkunci? Oke Mas Bro semua Kita sudah siap touring nih Dan di depan sudah ada 4rider Ini adalah Presiden Direktur dari PT Astra Unda Motor Ready sir? Oke, thank you This is camera rolling I follow you Pak Muhyib Kita touring lagi Pak Muhyib Ini dia motornya bro Kita pakai yang tipe standar Warna hijau Ganteng hijaunya ya Dove gini ya Oke, kita naikin coba Beratnya 139 kg Enteng banget Sedikit lebih berat daripada CB150R Tapi dengan tingginya Jadi motornya kelihatan lebih Apa ya Jangkung Tapi jadi sedikit lebih ringan Ini mesinnya sudah nyala Jadi disini speedometer kita lihat dulu ya Ada tokometer biasa Terus ada ini netral giginya Masuk 1, 2 Ada gear position Ya kan Disini ada Bensinnya full Ya kan Terus ada trip A, trip B Fuel consumption Average Jam 9 kita berangkat Untuk badge 1 Oke Ready, ready Tolong bunyikan dulu Raksanya mana 1, 2, 3 Beratnya 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 hari ini Tantunya Turing New CB150X Turing Persebaran dari Astra Honda Motor Akan kita lepas Hitungan ke 3 Untuk badge 1 1 2 3 Selamat jalan Untuk badge 1 Oke Kita jalan Dari safety riding center Kita bakal jalan Sekitar 4 jam nih bro Turingnya Jadi gak jauh-jauh amat sih Muter-muter Bandung aja Kita jalan dari Safety riding center Honda Jawa Barat Honda Daya Dan kita bakal Jalan ke Lembang Tapi katanya Agak muter dulu Muter menuju Ke Arah Mana ya Nanti kita Coba lihat Soalnya Gue gak gitu Ngerti Bandung Tapi katanya Ke arah ujung berung nih Lewat kota Oke Wah rame ya Rame rame Permisi 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 mas bro Awal-awal Buat macet-macet dulu ya Karena mesin ini Baru hidup Sempat kemanasan dikit Tadi Motornya Terasanya Mungkin temen-temen Yang punya CB 150R Streetfire Pasti merasa Apa ya Kenal banget lah Sama motor ini Karena rasanya gak jauh beda Sebenernya ya Secara Apa namanya Mesinnya Masih mirip Dia gak Terlalu jauh beda Suaranya Jadi Impresi-impresi Awalnya Itu masih Mirip-mirip Aja Di kebir juga Bunyinya masih Sabah Karena kenal potnya Juga mirip Iya kan Dan Handlingnya Buat Percepatan rendah Seperti ini Itu juga Masih mirip-mirip Aja Walaupun Kita duduknya Sedikit lebih tinggi ya Dan Lebih tegak Karena dia Apa namanya Kita duduknya Joknya Lebih tinggi Sekarang nih Di atas 800mm Dan Motornya Jangkung Langsung aja Dia Goyang-goyang Suspensi Nanti kita cobain Tapi sekarang Kita Menuju Arah luar kota dulu Karena padat Jadi Impresi awal Itu ya Suara mesin Mirip Sama yang R Terus Alusnya Juga sama Sama yang R Gitaran mesinnya Karena mesinnya Sama Terus Posisi Kita duduk Sedikit lebih tegak Dan sedikit lebih tinggi Dibanding yang R Dan Pemandangan di depan ini Itu Baru Terasa Beda Jauh Sokali Karena disini Lebih Gendut Lebih tebel Lebih kokoh Kayaknya ya Disini ada kayak pegangan gitu Buat anda Kalau mau naro Kayak Macam Tas ya Tank bag Yang ada Iketan-iketannya disini Itu ada pegangannya disini nih Terus Bodinya kelihatan lebih raget Lebih Kokoh gitu Karena dua Dua ton Ada bodi kasar Bodi alus Iya kan Terus Speedometer Masih mirip sama yang R ya Dan handlingnya buat Njelip-nyelip Belok-belok Ya So-so Mirip banget Mungkin nanti ketemu jalan yang Lebih Menantang Kita bisa Rasain Apakah ada bedanya Nah Riding dalam kota Bandung Cukup bermain di putaran tengah Torsi terasa padat Di atas 4000 RPM Karena kalau di bawah itu Masih Terasa lemes Mesti ngumpulin dulu gitu Jadi cocok lah Kalau di bawah itu Buat santai-santai Tapi kalau mau nyalip ya Mesti turun gigi dulu Nah Kalau mau RPM ditahan Sekitar 4000 RPM Itu baru respon gas Lebih terasa tarikannya Dengan respon itu Mesin terasa halus Getaran mulai terasa Di footstep pada putaran mesin Di atas 7000 RPM Ya Karakter kas Satu silinder deh Nah Kita lihat bagaimana responnya Nanti Kalau ketemu jalan yang Mulai nanjak-nanjak Nah ini Petualangan Makin menyenangkan nih Jalanan makin kecil Makin jelek Dan Dia Belakangnya Agak geser-geser Enak bro Jadi buat Tadi ya Naik-naik Seperti tadi Kayak gini Kalau anda Pakai Berdiri seperti ini Suspensinya langsung Berasa empuk banget Asik Tapi ini ya Buat Berdiri seperti ini Kalau anda mungkin Nggak setinggi saya Enak Karena dia Di bagian bawah sini nih Kalau buat saya ya Saya tingginya 185 cm Kaki saya panjang Cukup panjang Sehingga Pada saat berdiri Lutut saya itu Ada di sini nih Pas di bawah Bagian atas bawah Tengki ini Dan Dia kan agak Keluar gini ya Konturnya Itu Berasanya Pas saya berdiri Dengan posisi Footstep di bawah sana Itu Bagian lutut saya Bagian sini nih Yang kena nih Di sini nih Tapi it's okay No problem Dan Begitu buat berdiri Tadi Suspensinya Berasa Ngayunnya Ya Wajar lah ya Karena kita Nggak duduk kan Jadi Nggak berasa Tonjokan Sobbreaker Langsung dipantat Kita Dipinggang Kita Itu Rasanya enak banget Motornya lentur Jus Jus Dan kalau ketemu Jalan yang kayak Begini nih Ini kan Nggak terlalu banyak Lobang ya Tapi jalannya Bergelombang gitu Nah begitu ketemu Gelombang seperti ini tuh Baru dia terasa Bedanya Dibanding CB150R Yang sedikit lebih stiff Ini dia Jadi sedikit lebih Apa ya Lentur Suspensinya Oke Buat turun Belum ada Assist and Slipper clutch Jadi hati-hati Kalau Jalannya agak curam Dan Agak Licin ya Karena Berisiko Membuat Ban belakang selim Sert-sert Gitu doang Tapi kalau Anda nggak terlalu Extreme Nggak terlalu agresif sih Rasanya aman-aman aja Harusnya Wah bro Ini kalau Anda Pemilik CB150R Yang Berusaha Untuk membuat Tampilannya Adventurous Gitu ya Ini sih Ini The whole package Udah Jadi Stangnya Tinggi banget Karena racernya Tinggi nih Dan Stangnya Dekat sama kita Stangnya Lebar Jadi Ini motor Nggak usah dipapain Udah ready To Adventure Siap Buat Diajak Berpetualang Rasanya Suspensi Belakang Dan Suspensi Depannya Suspensi Depannya Lumayan Halus Jadi Nggak terlalu Nyodok Dan Nggak pernah Mentok Nggak pernah Bottoming Dia Responnya Masih cukup Bagus Di Jalan yang Jelek Begini Wah Asik nih Ruto Longsor Ternyata Abis Longsor Wow Ini sih Kalau Misalnya Anda merasa Motornya Kurang tinggi Dikit Mungkin Dengan mudah Ganti ban depan Yang 19 Inci Pasti depannya Naik Tinggal belakang Dinaikin Dikit Lagi Masih Lebih Enak Lagi Ini sih Seru Jadi ya Mas Bro Sebenernya Motor ini Buat Saya pribadi Itu Ada Kesan Seperti Jawaban Dari Honda Nah Ini Ceritanya Sedikit ya Waktu itu Pernah Ngobrol Sama Bapak Presiden Direktur Astra Honda Motor Pada saat itu Launching Honda CRF 150L Nah Sedikit Cerita Dikit Flashback Ke 2017 Sekitar Bulan Apa ya Akhir Tahun Mungkin November Kalau Masalah Itu Pada saat Launching Itu Di IBSD Saya Ngobrol Sama Mr. Inuma Toshiyuki Inuma Sang Pada saat Itu Saya Memberikan Apresiasi Bahwa Honda Memberikan Kesempatan Indonesia Buat Punya Motor Dual Purpose 150cc Nah Pada saat itu Kita Ngobrol Waduh Kita dulu Ngobrolnya Kita ini dulu Karena ini Wow Jalannya Dibongkar Jadi Ketemu Jalan jelek Banget Oke loh Ini Nah Dengan Ban Standar Jalan Raya Karena Jalannya Juga Tidak Terlalu Licin Jadi Masih Oke Oke Aja Oh Mau Difoto Asik Kita Gaya Dulu Bro 3 2 1 Oke Makasih Mas udah Difotoin Buat Ketemu Jalan Becek Begini Yang Dibongkar Yang Gak ada Jalan Itu Tadi Karena Betonnya Ternyata Tadi Terkelupas Yang Disana Itu Suspensinya Bagus Responnya Bagus Jadi Apa ya Kalau Ketemu Tadi ya Jalannya Agak-agak Kenceng Terus Ketemu Lobang Oke Dia Berasa Agak-agak Dampingnya Agak Keras Tapi Ribonnya Bagus Nah Begitu Kita Ketemu Jalan jelek Begini kan Pasti Pelan-pelan Nah Begitu Pelan-pelan Enak Ayunannya Lembut Nyut 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 Dan Terkontrol Karena Ternyata Motornya Tidak tinggi Tidak Dan Masih Bisa Napak Dan Cuman Beda Sekitar 5 kg Dari CB150R Jadi Motor ini Masih Bisa Dikontrol Dengan Bagus Wah Buat Si motornya cocok Banget 150cc Cukup Di Indonesia Balik lagi Ngobrol sama Mr. Toshiyuki Inuma Presidirnya AHM Waktu itu Saya sempat bilang Inuma Sang Oke lah 150 CRF sudah lahir Di Indonesia Tapi Pernah gak AHM Consider Mengenai Motor 150cc Adventure Bukan Dual purpose Tapi adventure Mungkin dual sport Jadi Yang cukup Menganggitkan Waktu itu Dia bilang This is Something that We talk Internally Waduh Berarti Sebenernya Motor ini Jangan-jangan 2017 Sudah mulai Didevelop Sama AHM Ya kan Tapi karena waktu itu Ngobrol-ngobrol Sama Beliau Itu adalah Ngobrol-ngobrol Santai Jadi Kita gak Keluarin Artikelnya Jadi Itu off the record Tapi begitu Motornya ini Sudah Keluar Sudah launching Ya ternyata Kira-kira gitu Bro Informasinya Jadi mungkin Developnya sudah lama Dan Honda Akhirnya berkeputusan Untuk Indonesia menjadi Pasar Pertama Yang Menerima Kehadiran Motor 150cc Adventure Honda CB150X Ini Wah Seru juga ya Habis jalan Belok-belok Udara dingin Mantap Seru-seru Dan kita sekarang Sudah sampai di Maribaya Asik Pokoknya Sempat hujan ya Dikit bro Tapi Enak Disirem dikit Jadi agak dingin Ya Sekarang kita makan Dulu kayaknya ini Terus udah Jalan berapa kilo ya Ini ya Tadi ya Wah Sorry Tadi saya belum Reset Tapi sekitar Average-nya 35,4 Tapi dari Dari 400 kilo ini ya Gak tau kan Dipakainya gimana Wah Muka aja Pak Pak Gak ditutup Tadi Pak Luar biasa Mungkin karena Ini ya Apa Sparkboardnya kan Dia tuh Dia sedikit lebih tinggi Dibanding CB150R Jadi Muncrat Di duduk Banyak gak Jauh dia Dari Dari Warlos ke Maribaya Kami lanjut ke Takuban Perahu Lembang Pada etapa ini Hujan menerjang Dores banget Kami pun segera Pakai Rainsuit Uniknya dengan Jalanan yang sangat basah CB150X ini Masih enak Dajak nikung Karakter suspensi Memang Lebih banyak Untuk Riding on road Kayaknya Suspensi cukup kaku Untuk melahap tikungan Dengan nikmat Namun Buat riding sendiri Bantingan memang Terasa cukup keras Pas kena lubang Agak dalam Suspensi belakang Dengan pair Progressive Sepertinya cocok Buat bawa barang Seperti Paneer Top box Dan saddleback Itu pasti terasanya Nanti Bantingannya sedikit Lebih halus Mantep Sempat istirahat Di Lembang Dengan kabut Yang sangat tebal Dan suhu yang Dingin banget Yang pasti Posisi riding CB150X ini Asik buat jalan jauh Perjalanan balik Ketikup awal Dari Lembang pun Masih menyenangkan Perjalanan kami Menempuh jarak Sekitar 80 km Badan jauh Dari rasa pegal Bahkan Masih enak ya Rasanya Buat Riding Dan masih pengen Riding lebih jauh lagi Bakal penasaran nih Kalau beneran Dipakai riding Jarak jauh Bagaimana rasanya Mungkin lain waktu Bisa lebih lama Bermain dengan CB150X ini Tunggu Test ride nya ya Oke Kita sudah sampai lagi bro Di tikum awal Sudah Naik CB150X Yang Ganteng ini Jadi Nih Seperti yang Sudah saya bilang tadi ya Iya Kalau di Standarin Nah Kalau di standarin Seperti ini Dia keliatannya Tinggi Iya kan Tapi Begitu Standarnya Diturunin Jadinya kayak begini Endek kan Entar Ini Pegangin Dari depan Dari depan Dari depan Dia di stabilisasi Semana Sekarang kita coba ya Kalau saya naik lagi Ini tinggi joknya Di atas 800mm Tapi kaki saya Lebih banget Jadi Kalau diturunin Seperti ini Kotornya Seperti ini Tapi kalau diturunin Standarin Standarnya Lebih panjang 2 cm Jadi dia Keliatannya Kotornya tinggi Oke Tadi itu Pengalaman kita Touring pertama Bareng Honda CB 150X ini Kita Mudahan Tapi nanti kita akan Bikinkan video Test ride lengkapnya Seperti apa Bagaimana Dia Performanya Sampai dengan Konsumsi Bahan bakar Oke Sekarang saya pamit dulu Terima kasih buat anda yang sudah menonton video ini sampai habis Dan terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider Terima kasih yang sudah Membagikan video ini ke teman-teman anda Jangan lupa Main-main ke website kami www.autorider.com Dan follow juga kami di Instagram Di At Autorider.com Sampai jumpa di video kami berikutnya Daaah Video ini hadir untuk anda berkat dukungan dari PT Wahana Mahmur Sejati Main dealer sepeda motor Honda di Jakarta dan Pangerang Untuk informasi lebih lanjut mengenai Honda CB150X ini Bisa cek di website www.wahanahonda.com Atau pantau Instagram mereka di At Wahana Honda Terima kasih telah menonton